Seorang pria dan dua remaja perempuan diamankan petugas BNN dalam razia di sebuah diskotik di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Polres Bone amankan seorang ibu rumah tangga yang menyimpan sabu dalam pakaian dalamnya. BNN Kabupaten Bogor adakan razia di salah satu tempat hiburan di kawasan Bogor, Nirwana Residence. Sebagian pengunjung sempat menolek di tes urin. Namun petugas tetap memaksanya. Petugas juga adakan penggeredahan, baik terhadap seluruh pengunjung maupun seluruh sudut diskotik. Satu pria dan dua remaja perempuan diamankan. Ketiganya harus diperiksa lebih lanjut lantaran terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Sebagai wilayah penyangga ibu kota, Bogor termasuk salah satu daerah tujuan peredaran narkoba. Yang positif tanpa barang bukti kita akan melakukan program rehabilitasi. Sementara yang ada barang bukti kita melakukan kompresi rehabilitasi dan hukum. Jadi kita melakukan assessment apakah dia murni sebagai pengguna atau murni sebagai pengedar. Atau semuanya sebagai bandara dan sebagainya. Razia ini digelar untuk menekan peredaran narkoba di kota dan kabupaten Bogor. Berdasarkan data BNN pada tahun 2014, jumlah pengguna narkoba di Bogor mencapai 150 ribu orang. Bogor menduduki kota kedua setelah Bandung sebagai pengguna narkoba terbanyak di Jawa Barat. Sementara itu, Darna tak berkutik saat polisi menggelandangnya ke Mapol Resbone. Ibu rumah tangga berusia 33 tahun ini kedapatan menyimpan dua paket sabu di dalam pakaian dalamnya. Tak hanya Darna, Ambo Andu yang menjadi kurir narkoba juga diciduk aparat. Ambo Andu menjadi bandar yang menyediakan barang haram tersebut bagi Darna. Dua paket. Barang haram tersebut diperoleh dari laki-laki Ambo Andu. Darna kini mendekam di tahanan Pol Resbone dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Deddy Jumhana, Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.